bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun sadarabur ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik pada kesempatan ini saya sahabatmu mayor purnairah mamasalef panglima besar peta 1 kemando izin sedikit berbicara terkait cara melawan inflasi cara melawan inflasi yang terus menyerang negara kita bahkan dunia sebelumnya saya akan kecilin dulu gambarnya kemudian kita akan mulai masuk kepada hal-hal yang teknis nah baik saudaraku disini saya akan jelaskan secara singkat dulu ya apa itu inflasi ya secara singkat aja kawannya biar kita ada sedikit pemahaman nah terkait inflasi ini sebentar saya turunkan dulu sedikit nah ini dia biar lebih jelas biar juga lebih jelas wajah saya kan nah baik kita mulai bicara terkait apa itu inflasi dulu kawannya nah inflasi ini merupakan suatu proses meningkatnya harga harga secara umum dan terus menerus nah kenaikan harga dari satu atau dua barang saja dapat disebut inflasi kecuali ya tidak dapat disebut inflasi kecuali eh bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya jadi inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat berlebihnya likuiditas di pasar yang memuci konsumsi atau bahkan espekulasi sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi nah kita sudah merasakan semua sekarang harga barang-barang terus naik artinya nilai uang rupiah kita semakin melemah nah kemudian ya ada beberapa trip yang perlu kita lakukan untuk melawan kekuatan inflasi ini bukan hanya inflasi di Indonesia tapi bahkan dunia ya mulai dari menghemat nah itu harus menghemat apapun semua bisa dihemat pengeluaran ditekan ya seperti menghemat listrik menghemat air yang kedua berinvestasi yang tepat mengembangkan uang yang ada nah yang ketiga bisa juga menabung ya menabung emas nah saya sekarang hanya bisa mengajak untuk menabung emas nah kalau kita lihat ya ini tabel saya tunjukkan tabel harga emas per tahun dari termurah hingga mahal ya nah ini adalah sejarah harga emas jadi saya cenderung kepada emas nah selama beberapa dekade terakhir harga emas dipengaruhi oleh banyak faktor berbeda nah sejarah harga emas telah mengalami beberapa kenaikan dan penurunan yang signifikan dan perubahan harga yang dramatis dapat dipicu oleh masalah seperti pembelian bank sentral inflasi geopolitik pasar ekuitas kebijakan moneter dan banyak lagi nah salah satu pendorong emas terbesar adalah nilai mata uang karena emas dalam mata uang dolar grembek dapat berdampak signifikan pada harga emas dolar yang lebih lemah membuat emas lebih relatif murah bagi pembeli asing dan dengan demikian dapat mengangkat harga nah ini saya masalah sejarahnya emas dulu kawannya di sisi lain dolar yang lebih kuat membuat emas relatif lebih mahal bagi pembeli asing sehingga kemungkinan menekan harga flat atau mata uang kertas cenderung kehilangan nilainya seiring waktu jadi uang dolar uang rupiah kita kan cenderung hilang nilai jika hal ini terus terjadi emas berpotensi melanjutkan trend naik karena investor memandangnya untuk keamanan yang dirasakan dan potensinya sebagai lindung nilai terhadap penurunan nilai mata uang emas telah hama dianggap sebagai penyimpang kekayaan dan nilai yang andal dan reputasi itu sepertinya tidak akan berubah dalam waktu dekat meskipun kinerja masa lalu tidak selalu menunjukkan hasil di masa depan riwayat harga emas berpotensi memberikan petunjuk kemana arahnya melihat data harga emas masa lalu misalnya dapat membantu menemukan trend naik atau turun investor juga berpotensi melihat pula yang dapat diperdagangkan dalam data harga yang berpotensi mengarah pada peluang pembelian atau penjualan yang solid nah ini saya lanjut kawan biar ini kita ada semua pemahaman ya nah coba kita lihat ya dari tahun ke tahun saya ambil dulu dari tahun paling rendah ya ini tahun berapa ini tahun paling rendahnya dulu bukan ini ini kalau kita lihat harga emas ini harga emas ya ini portroy portroy itu artinya begini portroy itu satu troy berapa ya ya kita ambil portroy nah ini satu ons ya ini kompresi ons ke gram jadi satu ons itu sama dengan 28,345 gram itu satu ons ya berarti 28 gram lah itu satu ons nah kalau kita lihat ya harga harga ini tahun 2021 tahun lalu itu harganya tertinggi satu ons itu harganya tertinggi 27 juta 512 088 rupiah berarti 27,5 juta per ons berarti kalau satu gram sekarang ini ya kurang lebih satu jutaan ya per gramnya nah di tahun 2020 harga tertinggi sempat 28,9 juta sampai 29 juta ya terus ke bawah 2009 lalu itu 17 juta kawan 17 juta bayangkan itu itu 2019 nah tahun sebelumnya kita lihat tahun sebelumnya ya kita lihat tahun sebelumnya dulu yaitu 2010 2010 17 juta kemudian turun terus sampai mundur ke tahun 1995 itu harga per ons 5,5 juta bayangkan kawan ya lanjut lagi pada tahun 1981 tahun tahun dulu itu harganya 8,4 juta per ons nah sekarang sudah 20 jutaan kawan 21 juta ya nah kita lagi mundur kebelakuan tahun 1969 harga cuma 615 ribu 615 ribu sekitar 600 ribuan lah per ons sekarang ya kita lihat tahun 2021 sudah 27 juta coba lihat perbandingannya kawan artinya nilai emas itu tetap tapi nilai rupiah kita angelo ini perbandingan sejarah ya lanjut lagi kawan oke biar semua ada gambaran lah ya nah kalau kita lihat harga logam mulia ya ini ada logam mulia ini programnya ya program ya program itu kita lihat di tahun nah kalau kita lihat tahun 1977 tahun 1977 lalu saya belum lahir saya 1978 ya saya 1978 harga emas logam mulia itu 175 rupiah per gram ya kemudian naik kurang lebih 10 tahun kemudian tahun 1986 itu harga logam mulia 850 rupiah per gram ini ini biar ada gambaran kawan ya lanjut saya lanjut kawan ya berbagi informasi kita ini kemudian tahun 1990 harga emas yang 24 karat ya yang logam mulia sudah 24.300 tahun tahun 1990an itu harganya 24.000 per gram ngeri 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 nah lanjut sekarang harga emas ya kalau ya harga emas sudah mendekati 1 juta per gram nah bagaimana cara melawan kota inflasi salah satunya ini kawan kami dari komunitas perjalanan ekonomi peta 1 komando ya sudah berjuang terus bersama-sama melawan inflasi dengan menggunakan emas kuein peta ini kita ambil contoh harga bulan desember 2019 harga emas kuein peta 1 gram nya harga jual ya itu 757.000 kawan itu 2019 akhir sekarang sudah hampir 1 juta per gram ya jadi kami terus komunitas kami terus melawan inflasi ini dengan cara emas ini gak ukurannya mulai dari 0,05 bahkan yang paling terakhir kita membuat yang 0,025 ini yang 0,1 gram dulu awalnya akhir desember 2019 harga jualnya atau harga belinya 84 harga jual 99 harga beli 84 sekarang sudah di atas 100 ribu kawan maka hampir seluruh ya anggota tujuang komunitas perjuangan ekonomi PK1 kemando ini sudah terus berangsur angsur membangun ekonomi ada yang berdagang ada yang nyimpang emas itu dimulai sejak 2019 jadi saya ajak saudaraku ayo nah apa saja produk-produk emas yang ada di peta keperlihatan kepada saudaraku disini berbagai ukuran ini ada yang 1 gram ini yang bentuknya yang 1 gram ini ini yang 1 gram kawan kita juga siapkan yang ini ada yang kecil-kecil ada yang 0,025 gram paling kecil 0,025 gram ada yang 0,05 ada yang 0,1 ada yang setengah gram saat ini kita hanya mencetak ya sampai 10 gram ada yang 2 setengah gram ada 5 gram ada yang 10 gram kalau ini yang paling kecil yang 0,025 gram sekarang harganya kurang lebih 30 atau 40 ribu ya karena dia terus naik ini penjelasan yang saya sampaikan di harapan sahabatku semuanya di hadapan saudaraku ya disini saya tidak henti-hentinya mengajak nah bagaimana cara mendapatkan omas koin peta ini itu bisa buka di google ada ya nah karena setiap setiap saat terus bertambah reseller distributor maupun builder omas koin peta ini di seluruh Indonesia silakan bagi sahabatku yang berminat ikut berminat ikut di dalam menyeberluaskan omas koin peta ini dengan cara jadi podagang yaitu pertama bisa menjadi reseller atau podagang itu biaya awalnya 750 rupiah nah bisa hubungi bunda soraya nah atau mau jadi distributor nah distributor itu di atasnya reseller itu modalnya modal awalnya 5 juta untuk mau jadi distributor fungsi distributor adalah tempat seluruh reseller di wilayahnya untuk dia belanja ke distributor nah di atas distributor ada namanya dealer itu tingkat kabupatennya itu modalnya 40 juta bagi yang hanya ingin menabung yang ingin boleh dan menyimpang silapkan ya hubungi semua podagang-podagang omas koin peta di seluruh Indonesia di wilayah masing-masing jika belum ada di wilayah masing-masing maka bisa menghubungi bunda soraya ya nah ini kawan saya berharap ilmu ini ya ada manfaatnya informasi ini di hadapan sahabatku semuanya karena siapa lagi yang mau saling mengingatkan terkait kebaikan inflasi terus kawan harga barang-barang pasti naik dan tentunya harga emas akan naik terus menerus jadi saat ini saya menghimbau kembali kepada seluruh pejuang ekonomi peta satu kemando baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri agar teruslah jika ada kelebihan uang simpanlah dalam bentuk emas dan saya mengajak kepada seluruh sahabatku raya Indonesia siapapun mari bersama-sama kita tekan inflasi di negara kita sekali lagi berhematlah dalam berbagai hal memasuk penggunaan listrik penggunaan air berinvestasilah yang tepat untuk mengembangkan keuangan saudara hindari sikap boros dan saran saya yang paling utama adalah silahkan jadi pedagang emas karena kalau jadi pedagang emas barang tidak laku harganya tetap naik dia tidak pedagang syukur-syukur cukup menabung ambil yang paling kecil yang bisa 0,025 gram tolong bantu bagikan video ini kawan semoga bermanfaat buat diri kita tetangga kita keluarga kita dan masa depan kita semuanya tetap semangat dan berjuang adekah NKD Arkamati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati